Saudara kita awal informasi hari ini, seorang siswa SMK di Kabupaten Brebes menjadi korban penyiraman cairan misterius hingga menyebabkan sebagian tubuhnya mengalami luka bakar. Kejadian tersebut dialami korban ketika hendak bertransaksi produk perawatan wajah dengan calon pembelinya. R. Remaja berusia 16 tahun siswa SMK, warga desa Sisalam, Kecampatan Warasari, Kabupaten Brebes hanya bisa berparing di kasur karena mengalami luka bakar di sebagian wajah, tangan, kaki, dan dadanya yang membuatnya sulit bergerak. Peristiwa tersebut dialami R pada 17 Januari lalu, saat itu korban hendak bertransaksi produk perawatan wajah dan kecantikan berupa masker dengan calon pembelinya di sebuah jalan yang disepakati bersama. Namun di lokasi yang telah disepakati tersebut, pembeli tak kunjung datang. Karena sudah malam, korban pun akhirnya pulang, namun di perjalanan saat hendak pulang ke rumahnya, tiba-tiba ada pengendara motor yang melakukan penyiraman cairan misterius ke tubuhnya. Korban mengaku tidak mengenali pelaku karena menggunakan helm, jaket, dan sarung tangan. Usai beristiwa tersebut, akun medsos calon pembelinya mengirim pesan kepada R dengan kata-kata dendam yang sudah terbalas. Percakapan korban dengan pelaku juga masih disimpan di telpon seluler korban. Hingga Rabu sore, korban masih terbaring di tempat tidurnya dengan luka di tangan, kaki, dada, dan sebagian wajahnya. Korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit, namun karena keterbatasan biaya, akhirnya dirawat di rumah. Keluarga korban mengaku sudah tidak sanggup membawa R ke rumah sakit untuk menjalani perawatan lanjutan. Akibat kejadian tersebut, keluarga korban telah melaporkan peristiwa yang dialami ke polisi. Polisi juga telah memintai keterangan korban, namun hingga kini kasus tersebut belum terungkap. Polisi masih melakukan penyelidikan pihak kepolisian juga belum mau memberikan keterangan.